Intro Halo, saya Fajar Sadika Saya salah satu pemilik dan pendiri dari MK Issues MK Issues sendiri adalah sebuah UMK yang malas kaki yang beraktifitas di Bandung Mengenai MK Issues sendiri, itu sejarahnya dimulai dari tahun 2008 Awalnya, itu kami membentuk, membuat sebuah sepatu dengan brand Moksa Namun akhirnya, pada tahun 2012, Moksa itu kami ganti menjadi sebuah nama perusahaan Dan akhirnya, brand sepatunya keberubah menjadi MK Issues Salah satu keunggulan dari produk MK Issues yang pertama adalah dari materialnya Materialnya disesuaikan dengan kondisi cuaca di Indonesia sendiri Seperti kita tahu bahwa cuaca di Indonesia itu ada dua Yang pertama musim panas dan kedua musim hujan Maka materialnya pun disesuaikan dengan yang pertama musim panas Yang kedua musim hujan Saat musim panas nyaman atau tidak panas saat dipakai Lalu saat musim hujan tidak mudah rusak dan tidak mudah kotor Seperti itu MK Issues sendiri konsepnya seperti apa MK Issues sendiri itu memiliki kata kunci yang pertama Tough atau kuat Lalu setelah itu fun atau menyenangkan Lalu yang ketiga chic Chic itu berarti playful tapi tetap trendy Itu di kosa kata kami Nah kenapa sih kita punya tema itu Yang pertama kita ngobrolin tentang Tough Itu karena target market kita adalah target market Perempuan-perempuan yang aktif Perempuan-perempuan yang sering melakukan aktivitas Baik itu kuliah atau itu berkegiatan hal yang lain Lalu yang kedua ngobrolin tentang playful Atau fun itu ngobrolin tentang perempuan-perempuan yang memang menikmati apa yang aktivitas yang mereka lakukan Lalu setelah itu yang terakhir ngobrolin chic Itu kita ngobrolin perempuan yang mereka aktif dan masih tetap bisa ngetah apa istilahnya Gaul atau trendy Lokasi produksi MK Issues sendiri itu ada di Bandung Menggunakan pengrajin atau tenaga asli dari Bandung 100% semuanya orang Bandung Maka kita bangga bahwa UMKM kita adalah salah satu UMKM yang produknya itu dibuat 100% lokal Seperti itu Yang sentral asal kicibaruni Awalnya saat tahun 2012 distribusi yang pertama kami lakukan itu melalui sistem konsimen di distribution house atau biasa kita sebut distro Lalu setelah itu kita berkembang, berkembang-berkembang akhirnya kita melakukan kegiatan pemasaran melalui internet atau biasa kita sebut e-commerce Nah kenapa kita melakukan kegiatan tersebut melalui e-commerce Karena secara bisnis kita menguntungkan daripada melakukan sistem konsimen di distribution house atau distro Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!